Kami mulai informasi pertama perkembangan kasus terorisme sodara, walau ber-KTP Jakarta, ternyata Abu Roban hanya menumpang alamat bibinya. Terduga teroris yang paling dicari Densus 88 ini diduga terlibat perampokan bank untuk membiayai aksi teror. Jenasa Abu Roban yang tewas dalam baku tembak dengan Densus 88 dibawa ke RS Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi. Untung Hidayat alias Abu Roban yang disergap di Batang, Jawa Tengah, ternyata bukan warga Cipulir kebawaran lama Jakarta Selatan, seperti tertulis di kartu identitasnya. Ia hanya menumpang membuat KTP dengan alamat rumah bibinya. Saat itu ia berprofesi sebagai penjuangan kadi ibu kota. Terakhir, reduga teroris yang paling dicari Densus 88 ini mengunjungi bibinya tiga bulan lalu. Tiga bulan yang lalu datang ke sini, gak masuk. Bik maafin saya, emang kenapa? Sabahnya emang lo mati besok, kata saya. Dia namanya umur, kita gak tuh, sabah tuh saya gak ada umur. Ini gak di Jakarta kasih suami saya, udah segitu aja. Abu Roban diduga terlibat dalam perampokan bank BRI Batang untuk membiayai aksi teror. Dia tewas dalam pengerbekan di kawasan Limbung Batang, Jawa Tengah. Arafa Supani melaporkan dari Jakarta. Sub indo by broth3rmax